Halo pemirsa, bagi seseorang yang punya impian tapi kenapa sih kok impiannya kurang cepat terwujud Nah ini kalau menurut saya jangan terlalu diharap-harap ya kapan wujudnya Nah kita nggak tahu ya Tapi yang baik itu ketika punya impian misalnya sudah ditulis atau bahasanya skripting Itu berikutnya langkahnya adalah pasrahkan ya, pasrahkan pada Allah ya Nanti biar Allah lah yang akan mengurus jalannya untuk ketemu jalan menuju impian Contoh saja saudara punya impian dapat uang misalnya 100 juta Nah dalam jangka 2 bulan, 3 bulan Nah itu coba setelah punya impian tersebut pasrahkan pada Allah ya Tapi kalau selalu kapan ya terwujud kapan ya terwujud Nanti akan mempengaruhi suasana hati jadi vibrasinya rendah itu malah tidak cepat terwujud Nah itu, nah tapi kalau saudara punya impian misalnya 100 juta dalam jangka 6 bulan atau apa Nah itu coba pasrahkan ya, jangan sampai terjadi kemelengkatan Itu mungkin sedikit tip ya, semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih